Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua jumpa lagi dengan channel Anton informasi yang selalu memberikan video tutorial seputar jaringan Wifi Oke di sempatan kali ini saya tidak memberikan video tutorial ya tapi saya disini memberikan video informasi sesuai dengan judul video saya yaitu kelebihan daripada pengamanan Wifi secara white list atau secara blacklist tapi jika video ini bermanfaat silahkan teman-teman subscribe like dan juga berkomentar untuk terus mendukung channel Anton informasi supaya channel ini terus bisa berkembang Oke sebelum lebih lanjut disini saya akan coba membahas apa itu white list dan apa itu black list yang pertama adalah white list nah white list adalah kita membuat perangkat atau make address daftar make address maksud saya di dalam router atau modem Wifi dan make address yang kita daftarkan dan inilah yang bisa tersambung ke Wifi yang kita punya ya berbeda dengan blacklist kalau blacklist itu kita akan membuat daftar make address perangkat di dalam router Wifi akan tetapi daftar perangkat make address white list ini tidak bisa tersambung ke Wifi kita karena namanya juga blacklist yaitu istilahnya kita memblokir nah oke dari segi fiturnya white list dan blacklist ini memiliki masing-masing kelebihan dan juga memiliki masing-masing kekurangan nah untuk kelebihan white list pertama Wifi kita itu memang bisa bisa dibilang 100% aman Oke nggak usah bilang 100% 90% aman sebab pertama tidak bisa dibagi sandinya ke orang lain atau istilahnya tethering atau di sharing ke orang lain menggunakan aplikasi barcode maupun menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang bisa berbagi kata sandi yang sudah banyak sekarang di playstore ya kedua Wifi kita tersebut jika kita menggunakan sistem white list maka Wifi kita tersebut tidak bisa ditembak oleh orang lain karena make address router yang mereka gunakan itu belum kita daftarkan di dalam router Wifi kita jadi setelahnya sistem white list ini lebih aman dari penyusup ya kemudian untuk kekurangan yang pernah saya alami kemarin saya coba membuat white list pada modem indiumnya yang pertama itu untuk laptop dan TV box itu ternyata tidak bisa di white list ya kebetulan kemarin sudah saya coba untuk me white list make address kedua perangkat ini laptop dan juga TV box dan satu lagi di komputer ternyata tidak bisa tersambung dengan Wifi walaupun make address tersebut sudah kita sedaparkan di dalam modem Wifi kita mungkin enggak tahu teman-temannya tapi menggunakan kabelan itu masih bisa kita gunakan ya untuk sambung ke router Wifi dan juga laptop sekaligus dengan TV boxnya akan tapi untuk blacklist untuk sistem blacklist ini itu orang bebas menggunakan Wifi kita ya yang penting orang itu bisa atau tahu sandi Wifi kita maka orang tersebut itu bebas untuk tersambung ke Wifi kita yang ke selanjutnya yaitu orang itu gampang meng-share atau membagi password Wifi kita ke orang lain jadi siapa yang tahu dengan sandi Wifi kita itu maka sudah otomatis orang tersebut dengan mudah untuk tersambung dengan Wifi router di dalam rumah kita tersebut ya jadi intinya blacklist ini kita tidak perlu ribet-ribet untuk mendaftarkan cuman yang perlu kita harus lakukan itu rajin mengontrol Wifi atau router Wifi kita ya dari pembobolan Wifi Nah untuk kekurangan whitelist selanjutnya yaitu kekurangannya adalah ini agak sedikit ribet juga ya sebab setiap ada orang yang ingin numpang Wifi kita otomatis kita harus membuat daftar atau memasukkan MAC addressnya dulu ke dalam router Wifi kita baru bisa tersambung ya kalau blacklist enggak silahkan saja siapa yang mau yang penting tahu sandi password kita itu maka orang itu sudah pasti bisa tersambung ke router Wifi kita semua ya jadi lebih rentan sekali ya yang selanjutnya yaitu blacklist ini itu mudah sekali ya bisa ditembak dari jauh juga bisa sebab make address itu eh cuman kita daftarkan yang kita blokir saja ya jadi Wifi yang kita blacklist ini itu bisa ditembak dan juga siapa saja boleh tersambung dan juga bisa juga berbagi kata sandi ya jika menggunakan Wifi apa namanya HP Android jenis Xiaomi atau Redmi itu sudah ada berbagi kata sandi jadi tinggal kita screenshot saja ya Nah kalau kita whitelist ini kita tidak bisa menscreenshot sebab apa sudah pasti saya coba kemarin kita kebetulan sudah saya bahas videonya di video terpisah itu cara melindungi router Wifi dengan cara whitelist memang otomatis tidak bisa di screenshot atau menggunakan barcode untuk melihat password Wifi kita dan juga tidak sistem whitelist ini walaupun kita membagikan passwordnya ke orang lain walaupun orang lain tersebut tahu password Wifi kita otomatis di router kita itu selalu menolak untuk diakses dengan keterangan Wifi ini sudah terdaftar Nah kalau blacklist kalau orang yang menyambungkan kalau sudah tahu sandi password atau atau password Wifi kita maka orang itu begitu mudah untuk disambung ke router Wifi kita ya teman-teman semua Nah semoga video singkat saya ini bermanfaat buat teman-teman semua ya itu apa saja kelebihan daripada sistem pengamanan router yaitu blacklist dan secara whitelist mungkin ada teman-teman ada pengalaman teman-teman yang lain mengenai apa yang saya bicarakan di video ini silahkan saja share di kolom komentar nanti untuk kita diskusikan bersama ya teman-teman Oke semoga bermanfaat jika ada kekurangan atau kritikan silahkan saja tuliskan di kolom komentar ya Oke sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai